Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin membuat pupuk kalsium sendiri ya ini dengan bahan kulit telur ini sudah dikumpulkan sama istri saya kurang lebih sekitar dua bulan ini nggak apa-apa ini mudah-mudahan bisa bermanfaat menjadi alternatif untuk kit untuk tanaman kita ya pertama-tama kita cuci kita cuci mencucinya tapi menggunakan ini ini air ya ini air sumur biasa kemudian kita berikan daun sirih daun sirih ini kita remas ini adalah sebagai pengganti atau alternatif pengganti dari biasanya orang-orang mencucinya pakai sabun ini saya menggunakan air bal saja ini dengan sirih ya dengan sirih kemudian saya tambahkan sedikit garam ini saya tambahkan sedikit garam nah ini pada saat kita mencuci kita pastikan dulu ya sirihnya sudah bereaksi di air hal ini bertujuan adalah untuk membersihkan dari kulit telur tersebut ya kulit telur tersebut agar bersih dari kuman-kuman atau patokin-patokin yang jahat ya karena ini nanti tujuannya salah satunya adalah untuk kita pergunakan spray dan tentu saja kulit telur masih ada sedikit banyak ada sisa telurnya ada di dalamnya ini kita cuci dulu tujuan utama adalah itu ini cara mencucinya yang kita pastikan dulu garam sama agarannya sudah larut dulu nanti kalau ada garamnya nanti lumayan sudah bisa membantu terus untuk sirih ya sirih itu kan bisa membersihkan jamur atau membasmi jamur ya ini kita harapkan nanti namanya juga usaha jadi kita harapkan nanti bisa lebih kondusif dan lebih bagus hasilnya nih kita sedikit kita remas juga tidak apa-apa kita remas ini kita mencucinya jangan langsung kita cuci terus kita ambil jangan tapi kita lakukan perendaman terlebih dahulu kita rendam dulu kita bersihkan sambil kita rendam ini sudah tiga jam berlalu ini kita bisa lihat ini banyak sekali kutu-kutunya yang mati mengambang atau berpindahlah setidaknya dari cangkang tersebut ini cangkang telur tersebut sekarang kita bersihkan dulu ini pembuangannya otomatis ini saya biasa nah ini karena biasanya juga dialiri air hujan ini disini saatnya kita ambil ya cangkang telur tersebut kita pisahkan dari airnya ini ada bagian dalam dari kulit telur ini enggak usah kita buang kita pakai saja karena apa karena ini juga mengandung mengandung kalsium kalsium tinggi juga ini setelah kita cuci seperti ini ini saatnya kita jemur ya ini sebetulnya air cuciannya ini juga mengandung nutrisi juga ya ini bisa kita pergunakan untuk menyiram tanaman tapi yang yang grounding yang ada di di tanah jangan di dalam pot karena mengandung kandungan garam cukup tinggi setelah begini ya karena tadi kan menggunakan kandungan garam jadi nanti dipastikan bahwa cangkang telur ini pun mengandung garam lumayan tinggi artinya kita perlu mencuci sekali lagi ya kita cuci sekali lagi menggunakan air air bersih air sumur itu saja karena kemarin hujannya cukup di bergerak saya jadinya saya tiriskan saja ini saatnya kita lakukan penjemuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk lebih mudah untuk di labukan nanti setelah kering beneran kita blender ya kita tunggu dulu sampai kering dulu Nah ini sudah selesai dijemur ya Sudah kering Nah ini untuk proses penjemuran Anda boleh menjemurnya Menjemurnya dengan cukup lama Misalnya Anda jemur 2 hari, 3 hari atau 4 hari juga tidak apa-apa Semakin lama semakin bagus ya Karena apa nantinya kalau kita lakukan pemblenderan bisa menjadi sangat halus Saatnya kita blender Coba ya menjadi halus nanti Ini pemblenderan sudah selesai ya Ini tadi saya blender 2 kali Saatnya kita ayak atau kita pisahkan yang halus dengan yang kasar Yang halus yang kita pakai Terima kasih telah menonton! Supaya lebih mudah cangkang telur yang sudah saya haluskan Tadi saya tempatkan di toples ini ya Supaya lebih mudah untuk mengambilnya Nah langkah selanjutnya adalah Kita masukkan ke dalam botol ya Untuk 1 liter perkiraan saya ini hanya perkiraan ya Perkiraan saya dibutuhkan 2 sendok makan 2 sendok makan ini Kita campurkan dengan larutan kurang lebih 1 liter Ini anda boleh menggunakan air Boleh menggunakan air lari ya Ini kebetulan ada air lari Ini memang sengaja saya siapkan air larinya Ini akan saya berikan air lari ya Tapi tidak keseluruhan air lari ya Supaya anda bisa tahu bahwa media cair apapun yang penting berbahan dasar air ya Bisa kita pakai untuk media Nah ini saya ambilkan juga sedikit Ini sedikit Ini kebetulan JMS baru buat 2 hari ini Ini kita tambahkan sedikit Tidak apa-apa Hanya sebagai Ya pembantulah Membantu Agar lebih baik lagi gitu ya Tapi menggunakan air lari bisa Kemudian satu lagi ini Kebetulan ya Kebetulan kemarin kan bikin Pesnap ya Ini kita tutup dulu Tapi jangan lupa ya Tutupnya harus dilobangin ya Biar nanti kalau misalkan ada Gas yang keluar dari dalam botol Tidak pecah Tuh ini ada petir ini Tentunya aku keras banget Mau hujan ini Nah ini kita tutup rapat Tapi atasnya ada lubangnya Jadi aman Kalau mengeluarkan gas Nanti bisa aman Nah ini Yang ini adalah Pestisida nabati Ini bisa kita tambahkan dengan Satu sendok makan Karena Ini tidak sampai dengan satu liter ya Kita tambahkan sedikit lagi Nah begini Ini Ini Untuk Pestisida nabati Selanjutnya Nanti kita kupas belakangan ya Yang penting kita tambahkan dulu Nah ini PSB yang sudah jadi PSB nya ini kita tambahkan juga Dengan Tepung kulit telur Atau tepung cangkang telur Juga boleh Ini karena Kurang lebih Satu liter lebih dikit ya Jadi ini saya tambahkan Nah Dua setengah sendok ya Kemudian satu lagi ini Satunya ini adalah Tempo hari Yang kita bikin Apa PSB ya PSB Akan tetapi Masih setengah jalan ini Masih baru sekitar Sepuluh hari Seminggu mungkin ya Seminggu atau sepuluh hari Sudah mulai memerah Ini PSB yang sudah jadi Ini PSB Dengan bahan JMS Tempo hari Ini kita Tambahkan Dua setengah sendok makan ya Karena Ini hampir Satu setengah liter Ini memang Sengaja Saya campurkan Dengan air Yang Yang bermacam-macam ini Supaya kita bisa Tahu bahwa Garam mineral Kalsium ini Bisa Larut dalam air Akan tetapi Dibutuhkan partikel Yang kecil Agar bisa Menjadi Agar bisa Larut Dan bisa kita Manfaatkan Untuk Aplikasi spray Ini semua Bisa kita Pergunakan Untuk spray Bagaimana Jika Tidak Untuk spray Misalnya Untuk kocor Boleh Semua Boleh Untuk kocor Boleh untuk spray Nah Untuk aplikasi spray Saya sarankan Saya sarankan Ini Campuran Dari Cairan Ini Adalah Perbandingan 1 Dibanding 20 Sampai 1 Dibanding 50 Khusus Untuk Pesnap Ini Kita ikuti Pesnap Saja Aturannya Kalau PSB Ini kan Bisa Kita pakai 1 Banding 20 Atau 1 Banding 30 Atau 1 Banding 50 Juga Boleh Untuk Air Leri Ini Air Leri Ini Juga Begitu Bisa Kita Lakukan Dengan Perbandingan 1 Banding 20 Sampai Dengan 1 Banding 50 Berapa Lama Sebelum Kita Gunakan Kita Diamkan Seperti Ini Atau Bercampur Dengan Media Cair Ini Kita Diamkan Minimal 3 Hari Yang Paling Bagus Minimal 7 Hari Itu Paling Bagus Tapi Terserah Anda Kalau Misalnya Pas Lagi Butuh Juga Boleh Nah Khusus Untuk Kocor Untuk Kocor Setelah 1x24 24 jam Boleh Di Aplikasikan Misalnya Seperti Ini Ini Air Leri Air Leri Misalnya Ini Air Leri Ini Saya Pakai Mencuci Corong Ini Kita Tambahkan Misalnya Air Lerinya Tambahkan Ya Sudah Satu Satu Sendok Makan Aja Ini Kita Aduk Kemudian Kita Diamkan Besok Sudah Boleh Kita Gunakan Untuk Aplikasi Penyiraman Jadi Untuk Penyiraman Tapi Kalau Untuk Spray Kita Diamkan Dulu Minimal 5 3 hari Minimal 3 hari 5 hari Atau 1 minggu Itu Akan Lebih Baik Nah Bagaimana Dengan Tepung Yang Sudah Kita Blender Ini Tepung Cangkang Telur Yang Sudah Kita Blender Yang Sudah Halus Ini Apakah Bisa Diaplikasikan Langsung Ke Media Tanam Misalnya Seperti Ini Kita Aplikasikan Ke Media Tanam Boleh Tidak Ada Masalah Akan Tetapi Memang Prosesnya Agak Lampat Tapi Ini Pun Bisa Diserap Oleh Tanaman Jadi Seperti Itu Setelah Satu Kali 24 Jam Ini Kita Bisa Melihat Disini Ya Ini Yang Ber Bahan Cair Air Leri Sama GMS Ya Kelihatan Untuk Warnanya Tetap Tidak Berubah Karena Memang Konstruksinya Dari Apa Cangkang Telur Sendiri Itu Mirip Mirip Dengan Air Leri Untuk Untuk Pesnap Ini Pesnap Ini Mari Kita Lihat Kita Lihat Ini Kelihatan Lebih Mudah Mengendap Lebih Mudah Mengendap Material Material Yang Yang Sebelumnya Relatif Agak Agak Larut Nah Ini Mudah Mengendap Karena Adanya Kalsium Kalsium Dari Cangkang Telur Selanjutnya Ini Yang Menarik Yang PSB PSB Setelah Satu Hari Ini Berubah Jadi Relatif Gelap Yang Kemarin Warnanya Merah Sekarang Menjadi Relatif Hitam Ini Apakah Bermasalah Enggak Masalah Enggak Ada Masalah Apapun Masih Bisa Kita Gunakan Sama Seperti Fungsi Utama Yaitu PSB Dan Memberikan Efek Tambahan Berubah Kandungan Kalsium Yang Tinggi Ini Yang Satunya Yang Masih Proses Kemarin Masih Kurang Begitu Pekat Warnanya Ini Sekarang Sudah Mulai Relatif Lebih Pekat Dari Yang Kemarin Ini Buktinya Setelah Satu Kali 24 Jam Tepung Dari Cangkang Telur Tersebut Sudah Bercampur Atau Atau Menyatu Dengan Media Yang Kita Gunakan Ini Saatnya Kita Menggunakannya Sebelumnya Kita Kocok Dulu Kita Kocok Supaya Lebih Menyatu Ini Kita Lihat Airnya Langsung Keruh Air Lerinya Yang kemarin Langsung Keruh Seperti Ini Yang Sudah Keruh Seperti Ini Yang Bisa Kita Gunakan Kebetulan Saat Ini Karena Baru Satu Hari Jadi Kita Hanya Gunakan Untuk Penyiraman Saja Untuk Untuk Campurannya Untuk Aplikasinya Ini Kita Pergunakan Saja Dengan Kaitah Dari JMS Kita Gunakan Antara Perbandingan 1 Banding 20 Sampai Dengan 1 Banding 50 Nah Kali Ini Saya Gunakan Untuk Campuran 1 Dibanding 20 Ini Kita Perkirakan Saja Ya Nah Seperti ini Ini Jika Pelarutnya Adalah Air Untuk Untuk Cangkang Telur Tepung Cangkang Telur Tersebut Ya Ini Kita Bisa Menggunakannya Secara Langsung Media Tanam Tapi Tidak Boleh Terlalu Banyak Kita Jadwalkan Satu Minggu Sekali Atau Mengikuti Proses Pemupukan Normal Jadi Jadwal Pemupukan Normal Kita Barengin Dengan Ini Misalnya Ini Nanti Anda Ingin Menggunakan GLF Ini Kita Campur Saja Dengan GLF Untuk Aturan Aplikasinya Ikuti Saja GMS Atau GLF Atau POC Yang Lain Boleh Akan Tetapi Jangan Terlalu Pekat Ini Setelah Kita Kocok Ini Kelihatan Ada Yang Mengendap Nah Kedepan Apabila Kita Mau Menggunakan Untuk Spray Jadi Kita Kocok Dulu Lalu Kita Diamkan Sebentar Nah Setelah Material Yang Belum Larut Benar Dengan Air Itu Mengendap Seperti Ini Misalnya Kita Ambil Bagian Atasnya Saja Jadi Bagian Atasnya Saja Yang Kita Ambil Untuk Aplikasi Spray Supaya Supaya Nanti Aman Tidak Meninggalkan Banyak Residu Di Daun Nanti Malah Bisa Mengganggu Kalau Yang Sudah Cair Yang Sudah Larut Seperti Ini Aman Untuk Daun Ini Sekarang Kita Lakukan Ini Saya Aduk Dulu Pakai Tangan Tidak Apa-apa Karena Memang Organik Begini Tidak Ada Masalah Kebetulan Yang Ini Menggunakan CMS Dan Air Leri Tidak Masalah Kita Lakukan Penyiraman Ini Seberapa Banyak Penyiraman Yang Kita Lakukan Sesuai Dengan Kebutuhan Air Seperti Halnya Kita Menyiram Dengan Campuran 1 Banding 20 Tadi Karena Ini Bahan Dasarnya Air Leri Dan CMS Sedikit Maka Efektifnya Adalah 1 Banding 20 Nah Untuk 1 Banding 20 Penyiraman Kita Sesuka Hati Sesuka Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Tanaman Misalnya Tanaman Itu Harus Disiram 1 Liter Udah Kita Siram 1 Liter Gitu Aja Tidak Usah Dibatasi Atau Tidak Usah Dilebihkan Seperti Itu Nah Ini Kebetulan Pohon Cabe Pohon Cabe Rentan Banget Bila Tidak Ada Suple Kalsium Yang Cukup Biasanya Terjadi Kerontokan Pada Bunga Jadi Bunganya Banyak Akan Tetapi Mudah Rontok Tidak Bisa Bertahan Itu Butuh Kalsium Nah Ini Sisanya Akan Saya Siramkan Ke Ini Arby Atau Black Mulberry Ada Lagi Ke Alpukat Semua Tanaman Bisa Kita Lakukan Penyiraman Nah Ini Oh Ya Tadi kan Saya Sampaikan Bahwa Tepung Dari Cangkang Telur Tadi Bisa Kita Larutkan Di GLF Nah Ini Kebetulan Juga Saya Ada GLF Ya GLF Ini Sebanyak 5 liter Ini GLF Bisang Ini Sudah Saya Campurkan Dengan 10 Sendok Makan Tepung Cangkang Telur Jadi Nanti Saya Sudah Tidak Memikirkan Lagi Untuk Untuk Aplikasinya Aplikasinya Hanya Mengikuti Dari Gaedah GLF Tersebut Jadi Saya Tidak Usah Pusing Misalnya Anda Punya POC Anda Boleh Campurkan Dengan POC Tinggal Aplikasinya Mengikuti Aturan POC Atau Anda Misalkan Ini Misalkan Anda Sudah Melarutkan Cangkang Telur Di Air Medianya Yang Dipergunakan Adalah Air Maka Air Yang Sudah Kita Campurkan Dengan Cangkang Telur Tadi Tepung Cangkang Telur Tadi Diharapkan Memberikan Suple Kalsium Yang Bagus Untuk Tanaman Kita Mengaplikasikan Bersamaan Dengan Misalnya Pupuk Kimia Sintetis Boleh Anda langsung Campurkan Dengan Pupuk Apa Saja Bisa Yang Penting Itu Untuk Tanaman Jadi Bukan Untuk Yang Lain Itu Bisa Misalnya Anda Pingin Mengaplikasikannya Dengan Obat Obat Tanaman Seperti Pestisida Atau Fungisida Atau Insektisida Anda Boleh Menggunakan Kalsium Itu Dicampurkan Dengan Mengikuti Aturan Dari Pestisida Tersebut Untuk Pengencarannya Jadi Kita Menggunakan Kalsium Cair Buatan Ini Dari Bahan Cangkang Telur Itu Netral Untuk Semua Bisa Tadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Akhir Kalam Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalsium 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 Kalsium